Kejadian kecelakaan lalu lintas di Simpang D, Jalan Lintas Timur, Kabupaten Masuji, Lampung pada Rabu 9 November. Menurut pengendara yang melintas di area lokasi kejadian kecelakaan bernama Didi, laka lantas di jalan tim Masuji ini melibatkan kendaraan truk tanki dan sepeda motor yang berlawanan arah. Kejadian kecelakaan itu mengakibatkan dua orang meninggal dunia yang mengendarai sepeda motor. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Rangga Yusuf, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Rangga. Baik, rekan Mei dan Tribuners bisa saya sampaikan bahwa kondisi kecelakaan lalu lintas ini hingga merenggut nyawa dua orang. Itu bapak dan anaknya menggunakan sepeda motor. Jadi kecelakaan ini antara truk tanki dengan sepeda motor, itu dari arah berlawanan, tepatnya di Jalan Lintas Timur, kilometer 178 Kabupaten Masuji. Untuk kronologisnya sendiri, truk tanki itu dari arah Tulang Bawang menuju Sumatera Selatan, sedangkan untuk kendaraan sepeda motor ini dari arah berlawanan. Jadi saat itu rekan Mei dan Tribuners bisa saya jelaskan bahwa kendaraan truk tanki ini melaju dengan kecepatan yang tinggi ya. Karena truk ini pengen keinginannya untuk melewati kendaraan di depannya. Namun setelah tidak melewati, ternyata di depannya ada sepeda motor yang dikendari oleh korban. Jadi saat itu akhirnya tertabraklah dari kendaraan sepeda motor itu. Hingga kendaraan sepeda motor itu terseret sejauh 17 meter, lalu menabrak tiang dari jembatan. Hingga memunculkan percikan api dan akhirnya terbakar. Untuk bapaknya sendiri yang mendari sepeda motor itu meninggal di tempat, begitu pula dengan anaknya yang masih usianya masih dua tahun. Itu terbakar di kolong bawah truk tanki. Sedangkan sopir dari truk tanki sendiri itu melarikan diri saat terjadi lakar lantas di lokasi begitu rekan Mei dan Tribuners. Bisa saya sampaikan juga bahwa pihak dari keluarga telah mengikhlaskan kematian dari Bapak Iskandar dan anaknya Zia. Namun pihak keluarga tetap menginginkan untuk pelaku atau sopir ini ditangkap untuk diberikan hukuman sesuai dengan peralatan perundang-undangan yang berlaku. Begitu rekan Mei dan Tribuners. Terima kasih rekan Rangga atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kasat lantas Polres Mesuji berikut tayangannya untuk Anda. Baik pada pagi hari ini sekira pukul 08.50 menit tepatnya di Jalan Rintas Timur kilometer 178 terjadi lakar lantas antara kendaraan tanki dengan sepeda motor. Sementara ini korban dua, keduanya meninggal dunia, seorang bapak dengan anak kira-kira berumur tiga tahun. Apa keterjadi kebakaran? Betul, jadi tadi kronologisnya kurang lebih tanki ini berjalan dari arah Tulang Bawang menuju Palembang. Sekira di kilometer tersebut hendak mendahului, tetapi ada sepeda motor dari arah lawan sehingga terjadi tabrakan, terseret kurang lebih 500 meter sehingga membentur jembatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!